Pertandingan Prime League semakin panas di setiap minggunya, begitu juga dengan pertandingan di game week ke-24 kemarin. Gimana nih dengan performa dari setiap klub di minggu ini? Apakah klub jagoan kalian masih berada di jalur kemenangan? Semuanya bakal kita bahas di Prime League Weekly Review. Arsenal kembali ke jalur kemenangan setelah 3 kali gagal mencapai poin penuh saat berhasil mengalahkan Aston Villa di Villa Park. Sempat tertinggal 2 kali, Arsenal nyatanya berhasil berbalik unggul dan menang dengan skor 2-4. Manchester City gagal mempertahankan posisinya di punca kelas men setelah hanya bermain imbang melawan Nottingham Forest di City Ground Stadium. Sempat unggul 1 gol, Forest berhasil menyamakan kedudukan di akhir laga. Skor pun berakhir sama kuat 1-1. Chelsea menambah catatan 4 laga tanpa kemenangan setelah harus takluk dari tim juru kunci Southampton. Bermain di Stamford Bridge, anak asuh dari Graham Potter harus mengakui keunggulan Southampton dengan skor 0-1. Dan Muji Badi jangan kemana-mana karena masih banyak lagi pertandingan seru yang akan kita bahas. Selain ini tetap di Prime League Weekly Review. Terima kasih Anda masih di Prime League Weekly Review bersama saya, Hanissa Sandi. Liverpool tampil ganas saat menghadapi Newcastle di St. James' Park. Anak asuh Jürgen Klopp berhasil memutus rekor 17 laga tanpa kekalahan milik Newcastle setelah menaklukkan Newcastle dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Liverpool naik ke urutan 8 kelas men sementara Premier League. Manchester United tampil ganas setelah berhasil menang telak atas tamunya Leicester City. Anak asuh Eric Ten Hag berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Lewat 2 gol yang dicetak oleh Rashford dan 1 gol dari Senko. Hasil ini membuat MU menempel City di kelas men dengan selisih 3 poin. Tottenham Hotspur tampil dominan saat menghadapi West Ham di Tottenham Hotspur Stadium. Tampil dengan skor terbaiknya, Spurs berhasil menembangkan West Ham dengan skor 2-0. Hasil ini pun mengantarkan Spurs naik ke zona Liga Champions di peringkat 4 dengan koleksi 42 poin. Dan Muji Badi jangan beranjak dulu karena masih banyak lagi pertandingan yang akan kita bahas setelah ini. Tetap di Premier League Weekly Review. Terima kasih Anda masih bersama saya, Hanisa Sandi di Premier League Weekly Review. Laga sengit terjadi di IMAX Stadium dalam laga antara Brighton melawan Fulham. Bermain di kandang lawan, Fulham berhasil mencuri poin penuh setelah gol menit akhir dari Manor Solomon. Memastikan Fulham menang 0-1 atas Brighton. Burmout berhasil mengakhiri tujuh laga tanpa kemenangan setelah sukses menaklukkan Wolves di Molineux Stadium dengan skor tipis 0-1. Hasil ini membuat Burmout menjauh dari zona degradasi di peringkat ke-17 kelas men sementara Premier League. Everton yang di laga sebelumnya menelan kekalahan saat melawan Liverpool berhasil bangkit dan menang melawan Leeds United. Bermain di Goodison Park, anak Asus Sandiis berhasil menang tipis dengan skor 1-0. Laga sengit terjadi di pertanian yang mempertemukan antara Brentford melawan Crystal Palace. Dalam laga ini, Brentford berhasil menggagalkan Palace untuk meraih poin penuh lewat gol injury time di babak kedua. Pertandingan pun berakhir sama kuat 1-1. Dan Muji Badi jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan melihat update klasmen, team of the week pekan ke-24 dan top skor sementara Premier League di musim ini. So, tetap di Premier League Weekly Review. Terima kasih Anda masih bersama saya, Hanisa Sandi di Premier League Weekly Review. Muji Badi, kita sudah melihat semua highlight pernaningan dari Premier League di pekan ke-24 ini. Dan sekarang kita lihat recap match result-nya. Dan untuk klasmen sementara sampai pekan ke-24 ini, Arsenal masih berada di peringkat pertama disusul dengan Manchester City dengan selisih 2 poin. Dan Manchester United yang berada di urutan ketiga dengan total 49 poin. Kemudian di posisi 3 terbawah, West Ham turun peringkat dan berada di zona degradasi dengan perolehan 20 poin. Bersama dengan Leeds United yang turun peringkat dengan 19 poin. Dan Southampton di dasar klasmen dengan 18 poin. Kalau tadi kita sudah membahas hasil pertandingan dan update klasmen pekan ke-24, sekarang kita mau lihat siapa saja pemain yang masuk ke Team of the Week di minggu ini. Di posisi penjaga gawang ada Leno dari Fulham. Di posisi pemain bertahan ada 4 nama, yaitu Bela Kocap dari Southampton, Tarkowski dari Everton, Coleman dari Everton, dan Emerson Royal dari Spurs. Lalu posisi midfielder ada Ward-Prosse dari Southampton, Fernandes dari Manchester United, dan Odegaard dari Arsenal. Tiga penyerang Team of the Week minggu ini diisi oleh Resford dari Manchester United, Watkins dari Asun Villa, dan Tevinier dari Bournemouth. Dan untuk Manager of the Week di pekan ini ada Ruben Sales dari Southampton. Dan mojibadi berikut adalah update daftar top scorer, sementara Premier League sampai dengan pekan ke-24. Di posisi pertama ada Erling Haaland dari Manchester City dengan 26 golnya. Disusul oleh Harry Kane dari Spurs dengan 17 gol. Ivan Suni dari Brentford, dan Marcus Resford dari Manchester United dengan perolehan sama 14 gol. Dan Alexander Mitrovic dari Fulham dengan koleksi 11 gol. Dan mojibadi jangan beranjak dulu karena setelah ini kita akan melihat gol-gol terbaik dan juga penyelamatan terbaik di pekan ke-24 Maret. Tetap di Premier League Weekly Review. Wujibadi, Anda masih bersama saya Hanisa Sandi di Premier League Weekly Review. Premier League selalu menyajikan aksi-aksi terbaik di setiap pertandingan. Berikut telah kita rangkum gol-gol terbaik dari pekan ke-24 di Premier League. Premier League tidak hanya menyajikan gol-gol terbaik di setiap pertandingan. Berikut telah kita rangkum penyelamatan-penyelamatan terbaik dari penjaga gawang di pekan ke-24 Premier League. Satu jam sudah, saya menemani mojibadi di Premier League Weekly Review pekan ke-24 ini. Dan saksikan berbagai keseruan tayangan olahraga dan juga hiburan setiap harinya hanya di Moji. Dan temukan jadwal tayangnya di Instagram kami di atmoji.social. So, sampai ketemu di Premier League Weekly Review selanjutnya. It's Moji. Terima kasih telah menonton!